Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di kampus BQinraden Fata Palembang Saat ini sedang terlaksananya Workshop Digital Media Journalist Dan recruitment day oleh detik.com Tepatnya pada Rabu 25 Oktober 2023 Berikut liputannya Workshop Digital Media Journalism And recruitment day Yang diselenggarakan oleh detik.com Di lantai 4 auditorium Perpustakaan kampus BQinraden Fata Palembang Pada Rabu 25 Oktober 2023 Kegiatan ini bertujuan untuk Memberitahukan kepada hal layak Tentang media jurnalistik Dan dihadiri oleh wakil rektor 3 Dr. Hamida MAG Para dekan Pemimpin redaksi detik.com Alfito Deanova Dan wakil ketua redaksi Ardi Suryadi Serta para peserta Acara ini dibuka langsung oleh Wakil rektor 3 Winraden Fatah Palembang Dr. Hamida MAG Dilanjut dengan pembacaan Ayat Sushi Al-Quran Lalu terdapat pemaparan materi Dari 4 narasumber Workshop detik.com tersebut Berlangsung dengan 4 narasumber Materi pertama dibawakan oleh Alfito Deanova Selaku ketua redaksi detik.com Yang membahas tentang Trend Media and the Power of Media Mainstream Materi kedua disampaikan oleh Ardi Suryadi Selaku wakil ketua detik.com Dirinya membahas tentang Digital Journalism Practic in detik.com Materi ketiga disampaikan oleh Syifa Haryanti Selaku talent acquisition and employer branding detik.com Dirinya membahas tentang Personal Branding for Job Sheeker Dan materi terakhir Dibawakan oleh Alika Diatri Selaku talent acquisition and employer branding detik.com Membahas tentang career preparation Syifa Haryanti Talent acquisition and employer branding detik.com Mengatakan Ada sebanyak 319 peserta Yang mengikuti workshop Dan kurang lebih 800 peserta Yang mendaftar di detik.com Pada tahap pertama ini Dari detik sendiri Rangkaian acaranya kan ada dua ya Yang pertama ada workshop Itu adalah sesi training Tujuannya untuk memberitahukan kepada Teman-teman UIN sendiri Juga masyarakat Palembang Tentang yang pertama topiknya itu Tentang media jurnalistik Jadi teman-teman bisa tahu Gimana media jurnalistik Salah hatinya di detik.com itu sendiri Juga ada sesi yang kedua Yaitu career preparation Untuk persiapan teman-teman Yang fresh graduate Dan yang semester akhir Untuk bisa mempersiapkan nantinya Terjun ke dalam dunia pekerjaan Itu yang pertama Yang kedua Dalam sesi recruitment day Kami mencari talenta-talenta terbaik Di Palembang Untuk bergabung Menjadi bagian dari Biro baru dari detik.com Namanya detik sumbaksel Di sana kami membuka Beberapa posisi Tentunya juga ada jurnalis Di sana Dan social media juga Yang nantinya akan ditempatkan Di Palembang Kriterianya sendiri Karena kita ada beberapa posisi Yang dibuka Jadi ada Banyak sih sebetulnya kriterianya Gitu Bisa dibuka juga Ada di website detik.com Di sana ada beberapa kriteria Yang sesuai dengan posisi-posisinya Gitu Jadi diharapkan bisa Memenuhi kriteria juga Dan cocok juga Sama Atasan-atasan Atau user yang ada disini Tentunya Di notes Untuk jurnalis Gitu ya Teman-teman jurnalis disini Juga tahu Gitu Yang bisa Tahan banting Gitu ya Karena untuk mencari Berita-berita Terutama Di Palembang ini Gitu ya Kan cukup beragam juga Kemudian juga Berita-beritanya banyak Dan juga unik Gimana caranya Bisa mengemas itu Jadi Bisa lebih menarik lagi Supaya Dibaca oleh Detikers Kita bilangnya ya Untuk pembaca Ini Bisa Terus Update Gitu ya Di Detik Sumbaksel Tentunya Kalau menurut aku sendiri Sebagai Aku bersetanya Selain Langkah ini berguna Untuk Mahasiswa-mahasiswa Yang masih Belajar Masih Yang Terakhir Juga berguna Banget Sama Sama Alumi-alumi Yang sudah lulus Yang press Medi Jadi mereka Bisa belajar Tentang Trending Person Sama juga Tentang Pembuatan CV Jadi ini Bisa membantu Mereka Untuk mendapatkan Kerja yang Sesuai dengan Passion Jadi Ini tuh Berguna Banget Untuk Kamu Yang memang Mau cari kerja Gitu